Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu dan banyak hoax, banyak hoax dimana-mana seolah ini gak ada itu gak ada dikurangi dan saya ingin memberi peringatan hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri, ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju jadi ya ini jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar dia yakin dia benar dan dia tapi dia tidak dia lakukan sesuatu dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain dan kita selalu saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba ya gak ada undang-undang cipta kerja, tidak hanya tentang itu tapi beberapa, sebelas kalau ya, ada sebelas klaster ada penyerdanaan perizinan tanah, ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan, kemudahan dan pelindungan UMKM jadi kooperasi cukup kalau tidak salah 9 orang dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus jadi banyak sekali yang mau diratikan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah jadi memang kita paham, saya paham kesulitan buruh, saya dari dulu berjuang untuk buruh Gerindra itu parti selalu membela buruh, tanya ada semua pemimpinnya di viak siapa kita dan waktu Omni Baslo ini dibahas di pemerintah, di DPR, parti Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan dan sebagainya dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh, 80% sudah diakomodasi di dalam Omni Baslo ini Terima kasih telah menonton!